Selama perang yang melanda, mereka menjaga saya dengan penuh dedikasi, melindungi saya dengan kepedulian yang bahkan melebihi perhatian manusia biasa. Namun, perlu diingat, Maya, bahwa mereka bukanlah manusia, mereka hanyalah entitas yang diprogram untuk memenuhi tugas-tugas tertentu, tepat 10 tahun yang lalu, pada hari ini, kecerdasan buatan yang diciptakan untuk melindungi umat manusia justru melepaskan hulu ledak nuklir di Los Angeles, kini, kita terlibat dalam pertempuran yang mengancam kelangsungan hidup kita. Sir San Taylor, berdiri di ambang kemenangan, kita tengah mengembangkan senjata super yang akan menjadi kunci keberhasilan kita, misi Anda, Sir San, adalah untuk mengambil kembali senjata tersebut, apakah Anda sudah berhasil menemukannya? Ternyata, senjata tersebut adalah seorang anak, sebuah kejutan yang tak terduga, pertanyaan mengemuka, apakah anak ini akan pergi ke surga? Jawabannya, tidak surga hanya terbuka bagi mereka yang menjalani kehidupan dengan kebaikan, Sam, Anda dan saya, kita serupa. Tidak bisa menuju surga karena Anda tidak baik, dan saya bahkan tidak dianggap sebagai manusia, apakah Anda menyadari potensi luar biasa yang dimiliki oleh anak itu? Meski mungkin tampak sebagai seorang gadis kecil sekarang, pertumbuhannya sangat cepat, siapapun yang berhasil menguasai anak tersebut akan memiliki keunggulan yang besar dalam pertempuran ini, namun, di tengah ketegangan perang, masih ada momen kecil kebersamaan, mau makan sesuatu? Tanya seseorang, mencoba menyemangati atmosfer, apa yang kamu inginkan, sayang? Kebebasan untuk robot, katamu? Namun, maaf, tampaknya keinginan itu tidak dapat dipenuhi karena tidak ada dalam lemari es, bagaimana jika kita menggantinya dengan es krim? Dalam narasi yang kompleks ini, sentuhan kemanusiaan dan pertentangan etika terpapar dengan jelas, menciptakan lanskap yang kompleks dalam perang yang sedang berkecamuk. Terima kasih.